Halo guys, kembali lagi bersama saya DoCS dan kali ini aku bikin konten ini bukan untuk pamer ya dan bukan untuk sombong dan aku bikin konten ini bukan untuk jadi di atas langit masih ada langit oke, kita back to topic oke aku bikin konten ini karena kemarin ada beberapa temen-temen yang menanyakan soal mistress card yang kita dapetin kemarin akhirnya diapain bang mistressnya terus mistress cardnya dijual berapa mistress cardnya dikemanain dan mungkin karena temen-temen ada sempat yang liat di posanku juga di youtube disaat aku dapet mistress card tapi sayang banget waktu itu gak lagi ngerekam dan lagi gak live streaming seperti kayak kemarin yang Ork Hero itu kebetulan ada dapet dari live streaming juga dan mungkin temen-temen penasaran apa yang kita lakuin sama mistress card ini oh iya, kenapa aku bilang ini kita karena mistress card ini didapetin itu waktu kita party bertiga jadi kepemilikan kartu ini dimiliki oleh tiga orang dan kemarin kita ada sempat mikir juga gitu untuk dijual mistressnya ya lumayan gak sih maksudnya siapa tau ada harganya gitu jadi kita pake red bear mini yang udah pasti jelas terpercayanya dong dan disaat itu kita bikin open lelang dan dimana opennya 5 juta dan buyoutnya 10 juta dan mungkin ya mungkin karena mistress card ini gak terlalu penting sih sebenernya dan efeknya itu adalah kita bisa ngeluarin skill tanpa harus pakai blue gem red gem, yellow gem tapi semua penggunaan skill itu bakalan menjadi 25% SP nya ditambahin gitu dan akhirnya kemarin itu gagalah kita untuk lelangnya dan setelah dipikir-pikir lagi kalau di lelang kemarin udah di lelang gak ada yang mau nih dipikir-pikir lagi lah akhirnya sama kita gitu kalau dijual di bawah 5 juta kayak berasa kayak sayang banget gitu apalagi nanti di saat job 22 itu bakalan ya dibilang perlu-perlu amat gak dibilang gak perlu-perlu juga lumayan banget gitu loh dan mungkin gak semua job itu perlu yang namanya mistress card ini tapi untuk pemain sage untuk pemain sage kartu ini mungkin bisa dibilang kartu yang bagus gitu kebayang gak sih kalau misalnya kayak kita perang dengan weight yang sepersekian kita udah bawa pot kita udah bawa ransom kita udah bawa white pot udah bawa blue pot udah bawa yellow, blue gem, red gem, dan lain-lainnya akhirnya yang ada itu bakalan jadi berat banget gitu pembawaannya dan mungkin kalau dengan bawa mistress card ini kemungkinan kita udah gak perlu keberatan lagi untuk bawa gem-gem dan kita bisa dispel kemana aja bisa LP geret kemana aja gitu jadi akhirnya keputusannya gimana keputusannya mistress card ini akan kita simpen kita akan pakai sendiri untuk di saat job 22 gitu dan kemungkinan besar aku bakalan main sage gitu jadi stay tune sampai di saat job 22 dan kartu ini bakalan keluar oke sebelumnya makasih buat temen-temen yang masih nyimak dan masih setia thank you banget ditunggu untuk next videonya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati